Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kematika Di video kali ini, kita akan belajar materi kimia kelas 11 yaitu tentang larutan asam dan basah Dimana pada bagian ini, yang akan kita bahas adalah cara menentukan pH campuran asam dan basah Seperti yang sudah dijelaskan di video bagian sebelumnya, jika asam dicampurkan dengan basah Maka akan bereaksi menghasilkan garam dan air Lalu, bagaimana cara menentukan pH campuran tersebut? Ada beberapa kemungkinan ya Yang pertama adalah asam dan basah yang dicampurkan habis bereaksi Jika asam dan basah yang dicampurkan habis bereaksi, maka yang tersisa tinggal larutan garam ya Nah, untuk menentukan pH-nya, kita lihat dulu jenis asam dan basah pembentuknya atau yang bereaksi Ingat, asam terdiri dari dua jenis, ada asam kuat dan ada asam lemah Begitupun juga dengan basah, terdiri dari basah kuat dan basah lemah Jika yang dicampurkan adalah asam kuat dan basah kuat, maka akan menghasilkan campuran atau larutan garam yang bersifat netral Jika bersifat netral, berarti pH-nya sama dengan 7 Kemudian, jika yang dicampurkan adalah asam kuat dan basah lemah, maka akan menghasilkan campuran atau larutan garam yang bersifat asam Nah, karena campurannya bersifat asam, berarti pH-nya kurang dari 7 ya Untuk mencari pH-nya, kita cari dulu konsentrasi H+, dengan menggunakan persamaan konsentrasi H+, sama dengan akar KW per KB kali konsentrasi garam Nah, kenapa garamnya jadi bersifat asam? Karena garamnya mengalami hidrolisis ya Materi mengenai hidrolisis garam akan dibahas lebih lanjut pada video yang lain Kemudian, jika asam lemah dicampurkan dengan basah kuat, maka akan menghasilkan campuran atau garam yang bersifat basah Berarti, untuk menentukan pH-nya, kita tentukan dulu konsentrasi OH-nya Yaitu konsentrasi OH- sama dengan akar KW per KA kali konsentrasi garam Kemudian, yang terakhir, jika yang dicampurkan adalah asam lemah dan basah lemah, maka akan menghasilkan campuran atau garam yang sifatnya tergantung dari nilai KA dan nilai KB dari asam dan basah Nah, untuk menentukan pH-nya, kita tinggal mencari konsentrasi H+, yaitu dengan menggunakan persamaan Konsentrasi H+, sama dengan akar KW kali KA per KB Jadi, jika nanti nilai KA lebih besar daripada nilai KB, maka campuran akan bersifat asam, berarti pH-nya kecil dari 7 Sedangkan, jika yang lebih besar adalah nilai KB dibanding KA, maka nanti campuran akan bersifat basah dan pH-nya besar dari 7 Sedangkan, jika nilai KA sama dengan nilai KB-nya, maka pH-nya netral, yaitu sama dengan 7 Oke, bisa dipahami ya? Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas contoh soal Sebanyak 25 ml larutan HCl 0,1 molar dicampurkan dengan 25 ml larutan NH4OH 0,1 molar Jika KB NH4OH sama dengan 10 pangkat min 5, maka pH campuran adalah Kita buat reaksinya dulu, disini yang dicampurkan adalah HCl dan NH4OH Sehingga bereaksi menghasilkan garam, yaitu NH4Cl dan air atau H2O Kemudian, kita setarakan atau kita pastikan reaksinya sudah setara atau belum Disini sudah setara ya Selanjutnya, kita tulis data yang diketahui Untuk asam klorida atau HCl, diketahui volumenya 25 ml Kemudian, konsentrasinya 0,1 molar Nah, dari data ini, kita bisa mencari jumlah molnya Tinggal kita kalikan volume dikali dengan molaritas 25 dikali 0,1 atau 2,5 mili mol Begitu pun untuk NH4OH, diketahui volumenya 25 ml Kemudian, konsentrasinya 0,1 molar Sehingga kita bisa menentukan jumlah molnya, yaitu 2,5 mili mol Kemudian, dari jumlah mol yang sudah kita peroleh ini Kita bisa melihat apakah asam dan basa yang bereaksi habis bereaksi atau ada yang sisa Ingat, perbandingan kofisien jika sama dengan perbandingan mol Artinya, asam dan basa yang bereaksi habis Berarti, yang tersisa hanya larutan garam, yaitu NH4Cl Nah, garam ini, kita akan tentukan jumlah molnya Caranya adalah, perbandingan kofisien sama dengan perbandingan mol Jadi, baik asam maupun basa bisa menjadi reaksi pembatas ya Karena kofisiennya sama, berarti jumlah molnya juga sama Yaitu, 2,5 mili mol Kemudian, yang kita butuhkan adalah konsentrasi dari garam Berarti, untuk menentukan konsentrasi garam Kita bisa menggunakan rumus molaritas ya Yaitu, mol per volume Molnya adalah 2,5 Volume yang kita gunakan adalah volume campuran Berarti, campuran dari HCl dengan NH4OH Volume totalnya adalah 50 ml 2,5 dibagi 50 adalah 0,05 Atau 5 dikali 10 pangkat min 2 Oke, sekarang kita tentukan sifat dari garam yang terbentuk Garam berasal dari HCl, yaitu asam kuat Dan berasal dari NH4OH, yaitu basa lemah Karena yang kuat adalah si asam Maka, garam bersifat asam Sehingga, untuk menentukan pH-nya Kita harus mencari dulu nilai dari konsentrasi H+, Yaitu, konsentrasi H+, sama dengan akar KW per KB dikali konsentrasi garam Kita masukkan datanya ya Sama dengan akar KW yaitu 10 pangkat negatif 14 Per KB diketahui di soal yaitu 10 pangkat min 5 Dikali dengan konsentrasi garam Tadi kita sudah cari Yaitu 5 x 10 pangkat min 2 Sama dengan akar 5 10 pangkat min 14 dikali 10 pangkat min 2 adalah 10 pangkat min 16 Langsung kita bagi 10 pangkat min 5 Jadinya 10 pangkat min 11 Sama dengan akar 5 dikali 10 pangkat min 11 Kita keluarkan Jadinya 10 pangkat min 5,5 Oke, konsentrasi H+, sudah kita peroleh Sekarang kita tinggal menentukan pH campuran Yaitu sama dengan min log konsentrasi H+, Berarti sama dengan min log akar 5 Dikali 10 pangkat min 5,5 Sama dengan 5,5 dikurang log akar 5 Oke, jadi pH campuran antara asam kuat HCl dengan basa lemak NH4OH Yaitu 5,5 dikurang log akar 5 Sekarang kita lanjut ke yang kedua Jika asam kuat atau basa kuat tidak habis bereaksi atau bersisa Berarti kemungkinan reaksinya ada 3 ya Bisa asam kuat direaksikan atau dicampur dengan basa kuat Asam kuat direaksikan atau dicampur dengan basa lemak Atau asam lemak dicampur dengan basa kuat Nah, jika yang bersisa adalah asam kuat Berarti campuran pasti bersifat asam Nah, untuk menentukan pH-nya Kita gunakan cara mencari konsentrasi H+, untuk asam kuat Yaitu konsentrasi H+, sama dengan valensi asam Kita misalkan dengan A ya biasanya Kemudian dikali dengan konsentrasi asam sisa Jadi, MA ini adalah konsentrasi sisa asam kuat Bukan konsentrasi awal atau mula-mula Nah, berikutnya Jika misal yang sisa adalah basa kuat Maka, campuran pasti akan bersifat basa Nah, untuk menentukan pH-nya Kita cari dulu konsentrasi OH- Menggunakan rumus konsentrasi OH- untuk basa kuat Yaitu valensi basa dikali dengan konsentrasi basa Nah, hati-hati Konsentrasi basa kuat yang kita masukkan ke sini adalah Konsentrasi sisa basa kuatnya ya Oke, agar lebih jelas kita akan coba contoh soalnya Tentukan nilai pH larutan yang diperoleh dengan mencampurkan 50 ml HCN 0,2 M Dengan KA 10-10 Dan 50 ml KOH 0,4 M Kita buat reaksinya dulu ya Yaitu HCN Ditambah dengan KOH Maka akan menghasilkan garam Yaitu KCN Dan H2O Nah, ini persamaan reaksinya sudah setara ya Jadi tidak perlu kita setarakan lagi Kita tentukan jenis asam dan basanya dulu HCN adalah asam lemah Kemudian KOH adalah basa kuat Lalu kita tulis yang diketahuinya Untuk HCN diketahui 50 ml volumenya Kemudian konsentrasinya 0,2 M Berarti jumlah mol HCN adalah 10 ml Kemudian untuk basa KOH Volumenya adalah 50 ml Kemudian konsentrasinya adalah 0,4 M Berarti jumlah molnya adalah 20 ml Ingat, ini adalah jumlah mol asam dan basa Pada keadaan mula-mula Berarti untuk HCNnya belum ada ya Nah, sekarang kita akan menentukan jumlah mol yang bereaksi Selanjutnya kita tentukan dulu Pereaksi pembatas atau pereaksi yang habis bereaksi Ingat caranya adalah mol dibagi dengan koefesien masing-masing Yang hasilnya paling kecil itulah yang habis bereaksi Atau yang menjadi pereaksi pembatas Kita coba untuk HCN 10 dibagi 1, 10 Untuk KOH 20 dibagi 1, 20 Yang kecil adalah HCN Berarti HCN lain yang habis bereaksi Atau sebagai pereaksi pembatas Jika mula-mulanya 10 ml Karena habis bereaksi Berarti yang bereaksi juga 10 ml Nah, untuk KOH Yang bereaksi adalah Sesuaikan dengan perbandingan koefesien Perbandingan koefesiennya adalah 1 banding 1 Berarti mol yang bereaksi juga harus 1 banding 1 Atau sama Yaitu 10 ml Begitupun juga dengan jumlah mol garam yang terbentuk Menggunakan perbandingan koefesien Jadi, karena koefesiennya sama Maka jumlah molnya juga sama Yaitu 10 ml Oke, sekarang kita tinggal menghitung jumlah mol sisa ya Untuk HCN tidak ada yang bersisa Berarti habis ya Nah, untuk KOH Sisanya adalah 20 dikurang 10 Jadinya 10 ml Untuk HCN 10 ml Karena yang bersisa adalah Basa kuat Maka campuran ini Bersifat basa Dan untuk mencari pH-nya Kita cari dulu Konsentrasi OH-nya Dengan menggunakan Rumus konsentrasi OH- Basa kuat Yaitu Konsentrasi OH- sama dengan Valensi basa Dikali dengan Konsentrasi Basa Sisa Kita masukkan datanya ya Untuk valensi basa Basanya adalah KOH Berarti valensi Atau jumlah OH-nya adalah Satu Kemudian Untuk konsentrasi KOH Sisanya 10 ml 10 ml Dibagi dengan Volume campuran Yaitu 50 ditambah 50 Atau 100 Sama dengan 10 1 dikali 10 10 10 dibagi 100 Adalah 10 pangkat Negatif 1 Atau 0,1 Nah, sekarang kita tinggal Mencari POH-nya POH sama dengan Min log Konsentrasi OH-min Berarti sama dengan Min log 10 pangkat Min 1 Atau sama dengan 1 Maka PH-nya sama dengan 14 Dikurang POH Atau 14 Dikurang 1 Sama dengan 13 Jadi PH campuran Yang menyisakan Basa kuat Memiliki PH 13 Oke, jelas ya Kita lanjut lagi Yang ketiga Jika yang bersisa Adalah Asam lemah Atau Basa lemah Untuk reaksi Yang pertama Misal Asam lemah Dicampurkan Dengan Basa Kuat Tentunya Menghasilkan Garam ya Asam lemahnya Sisa Kemudian Terbentuk Garam Berarti Basa kuatnya Habis Dan Campuran Yang terbentuk Disebut juga Dengan Larutan penyangga Yang bersifat Asam Nah Untuk menentukan PH-nya Kita gunakan Persamaan Konsentrasi H+, Sama dengan Ka Dikali Dengan Konsentrasi Asam lemah Ini Konsentrasi Asam lemah Sisa ya Dibagi Dengan Konsentrasi Garam Sisa Kemudian Dikali Dengan Jumlah Ion Lemah Yang terdapat Pada Garam Kemudian Jika Yang direaksikan Adalah Asam kuat Ditambah Basa lemah Menghasilkan Garam Asam kuatnya Habis Basa lemahnya Sisa Kemudian Ada garam Yang terbentuk Maka Campuran Yang dihasilkan Itu Bersifat Basah Untuk Menentukan PH-nya Berarti Kita cari dulu Konsentrasi Ohaminnya Yaitu Sama dengan KB Dikali Konsentrasi Basa lemah Yang sisa Dibagi Dengan Konsentrasi Garam Yang sisa Atau Yang terbentuk Dikali Dengan Jumlah Ion Lemah Yang ada Di dalam Garam Atau Jumlah Asam Konjugasinya Oke Jelas ya Nah Kedua campuran Ini Disebut juga Dengan Larutan Penyangga Atau Buffer Larutan Penyangga Nantinya Juga Akan Dibahas Pada Video Yang lain Kita lanjut Reaksi Yang ketiga Yang mungkin Adalah Asam Lemah Ditambah Dengan Basah Lemah Menghasilkan Garam Jika Yang sisa Adalah Asam Lemah Maka Untuk Menentukan PH-nya Kita Cari dulu Konsentrasi H-nya Dengan Menggunakan Konsentrasi H-plus Untuk Asam Lemah Yaitu Akar KA Dikali Konsentrasi Asam Lemah Sisa Tetapi Jika Yang sisa Adalah Basah Lemah Berarti Kita Cari Konsentrasi Ohamin Menggunakan Konsentrasi Ohamin Untuk Basah Lemah Yaitu Akar KB Dikali MB Oke Untuk Lebih Jelasnya Kita Bahas Contoh Soalnya 20ml Larutan CH3COH 0,3 Molar Dengan KA Sama Dengan 2x10 Pangkat Min 5 Dicampur Dengan 40ml Larutan KOH 0,1 Molar Harga PH Larutan Yang terjadi Adalah Oke Seperti Biasa Kita Buat Reaksinya Dulu Yaitu Asam Asetat Atau CH3COH Direaksikan Dengan Larutan KOH Menghasilkan Garam CH3COH COOK Dan H2O Ini sudah Setara ya Kita tentukan Jenis asam Dan basahnya CH3COH Adalah Asam Lemah Kemudian KOH Adalah Basah Kuat Lalu Kita tulis Yang diketahui Untuk CH3COH Volumenya Adalah 20ml Kemudian Konsentrasinya 0,3 Molar Sedangkan Untuk KOH Volumenya Adalah 40ml Kemudian Konsentrasinya Adalah 0,1 Molar Dari sini Bisa kita Tentukan Jumlah Molnya CH3COH Berarti 20 x 0,3 Atau Sama Dengan 6 M Kemudian Untuk KOH Berarti 40 x 0,1 Atau Jumlah Molnya Sama Dengan 4 Millimol Ini Keadaan Mula-mula Dimana Garam Belum Dihasilkan Lanjut Kita tentukan Jumlah Mol Yang Bereaksi Kita tentukan Peraksi Pembatas Atau Peraksi Yang habis Dulu Mol Dibagi Dengan Koefisien Masing-masing Berarti 6 x 16 4 x 14 Yang Yang habis Bereaksi Kalau Dia habis Bereaksi Maka Jumlah Mol KOH Yang Bereaksi Sama Dengan Mol Mula-mula Yaitu 4 Millimol Kemudian CH3 COH Yang Bereaksi Ingat Perbandingan Koefisien Sama Dengan Perbandingan Mol Yang Bereaksi Jika KOH Yang Bereaksi 4 Millimol Maka CH3 COH Yang Bereaksi Juga 4 Millimol Kenapa? Karena Koefisien Sama Berarti Untuk Garam Yang Terbentuk Juga Sama Yaitu 4 Millimol Karena Koefisien Dari CH3 COH Juga Sama Yaitu 1 Sekarang Kita Tentukan Jumlah Mol Sisanya Untuk CH3 COH Mula-mula 6 Bereaksi 4 Berarti Sisa 6 Dikurang 4 Atau 2 Millimol Untuk KOH Habis Ya Nah Untuk CH3 COH Yang Terbentuk Adalah 4 Millimol Perhatikan Karena Yang Sisa Adalah Asam Lemah Dan Terbentuk Garam Berarti Campuran Ini Merupakan Larutan Penyangga Sehingga Untuk Menentukan PH Kita Gunakan Persamaan Konsentrasi H+, Sama Dengan KA Dikali Dengan Konsentrasi Asam Lemah Sisa Dibagi Dengan Konsentrasi Garam Garam Sisa Atau Garam Yang Terbentuk Kemudian Dikali Dengan Jumlah Ion Lemah Kita Masukkan Datanya Sama Dengan KA Adalah 2 Dikali 10 Pangkat Negatif 5 Kemudian Konsentrasi Asam Lemah Sisa Berarti Ini Mol Berarti Untuk Mencari Konsentrasi Tinggal Dibagi Dengan Volume Campuran Berarti 2 Per Volume Campurannya Adalah 60 Kemudian Dibagi Dengan Konsentrasi Garam Yang terbentuk Berarti 4 Dibagi Volume Campuran Yaitu 60 Dikali Dengan Jumlah Ion Lemah Dari Garam Jadi Garam Ini Terbentuk Dari Ion Asam Dari Asam Dan Ion Dari Basah Nah Yang Lemah Adalah Asam Berarti Ion Lemah Dari Garam Ini Adalah CH3 COO Jumlahnya Ada 1 Jadi Dikali 1 Atau Tetap 60 Bisa Kita Coret Jadi Volume Campurannya Sama Maka Sebenarnya Langsung Memasukkan Data Mol Saja Juga Bisa Tidak Perlu Dicari Konsentrasinya 2 Dikali 2 4 Berarti Bisa Dicoret Sama 4 Yang Di bawah Sama Dengan Sisa 10 Pangkat Min 5 Dibagi 1 Atau 10 Pangkat Negatif 5 Nah Konsentrasi H Plus Sudah Kita Prolek Tinggal Kita Tentukan PH Yaitu PH Sama Dengan Min Log Konsentrasi H Plus Sama Dengan Min Log 10 Pangkat Negatif 5 Atau Sama Dengan 5 Jadi PH Campuran Asam Lemah Dengan Basah Kuat Dimana Asam Lemah Bersisa Adalah 5 Oke Cukup Jelas ya Nah Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Semoga Bisa Dipahami Penjelasan Dari Kakak Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh